salam gugri dan salam mestari para pecinta bibit tanaman dimanapun anda berada ini di kebun ya nah ini saya ada beberapa presentasi yang perlu saya sampaikan yaitu masalah jambu jambu biji merah jambu biji merah disini kita warung bibit ada jambu biji Wijaya merah ini termasuk genjah ini kan ini ini padahal kita planter bag dan posisi untuk planter bagnya aja yang penting untuk tanah adalah unsur haranya itu bagus ya unsur haranya terpenuhi terus untuk popo dasarnya yang paling penting itu di apa diberikan yaitu SP36 juga bisa terus sama popo kandang cukup ya perbandingannya itu hanya tanahnya dua yang lainnya satu-satu juga bagus terusan tambah furadan ini juga bagus karena untuk mengurangi ya yaitu uret kalau furadan ini jambu biji merah termasuk cepat genjahnya ini udah buah yang sudah cukup lama ya ini jambu biji merahnya jambunya merah ya tuh hampir sama dengan getas merah Rivalnya itu bekas merah ya WCM merah kita planter bag dengan cepat kita planter bag dan ini memang untuk nanti pruning ini akan kita pruning tapi daripada kita pruning kita manfaatkan untuk dicangkok ya biar nanti untuk kemanfaatannya itu bagus ya biar ada nilai jualnya juga nanti cangkok-cangkoknya sederhana ya ini memakai kokopit ya seperti ini nah nanti kita potong bagian yang yang sini ya tentunya kita potong nanti biar biar berkembang ya itu nah ini ini untuk jambu kita ada jambu biji merah yaitu Wijayah merah ya ini terkenal genjahnya sudah terbukti di tempat kami di warung bibit ini cepat berbuah dan cepat berbunga padahal kalau dalam plan terbaik itu baru umur sekitar satu tahun eh gak ada gak ada gak ada ya paling sekitar bulanan maka dari itu kalau nantinya menghendaki dan berminat masalah bibit ya jambu biji merah Insya Allah kita tersedia yaitu Wijaya merah demikian yang yang boleh saya sampaikan salam kukrin dan salam lestari